kemarin ibu dan bapak ada yang bertanya bagaimana cara memendekkan link seperti itu di sini saya sudah punya link yang panjang saya copy kan ya kemudian setelah saya copy silakan ibu dan bapak klik browsernya yang baru sebenarnya ada banyak aplikasi untuk memendekkan link bisa menggunakan bit.ly bisa SS bisa GG saya coba yang bit.ly ya ketik saja bit bit.ly yang ini bit.ly oke yang ini bit custom diklik nah kalau ibu dan bapak baru pertama kali membuka itu nanti akan diminta untuk login atau masuk ibu dan bapak bisa memilih masuknya lewat email atau lewat Facebook saya karena malas lagi mengisi data saya langsung saja terklik dengan email nah di sini dia tinggal klik create kemudian dipastikan ini yang tadi kita buat oke nah secara otomatis dia akan membuatkan yang pendek yang mana ini link barunya kita klik copy tapi sebelumnya save dulu sebentar saya terhalang nah ini save kalau sudah di save ini di copy nah ini sudah dibuat ya ini punya kita di copy nanti diganti kalau misalkan kita mau ganti biar lebih ini gue banget gitu ini punya saya misalkan ya Citra gitu ya misalkan di save oke oh ini nah ternyata ini belum ada yang punya ibu dan bapak ini belum ada yang bikin baru saya nah tapi nanti kalau ibu dan bapak buat misalkan namanya apa terus sudah ada yang punya link itu nanti dia akan tertolak si aksesnya diminta lagi untuk membuat yang baru seperti itu itu tadi tentang cara memendekkan link oke ada lagi mungkin ibu dan bapak oke ada lagi mungkin ibu dan bapak ini di sini